Darah dalam tubuh manusia Rho 1055 kg meter per tibi Diketahui Rho sama dengan 1055 kg per meter tibi Mengalir mulai aorta dengan kecepatan rata-rata V 30 cm per sekon Jadikan meter 0,3 meter per sekon Luas penampang aorta setiap aorta itu sama dengan 2,010 pangkat min 4 meter persegi Hitung alik, hitung berarti ditanya A Aliran volume dan airan masa berantara Aliran volume itu debit Aliran volume itu adalah volume dibagi dengan waktu Aliran masa adalah masa dibagi dengan waktu Yang B Aorta memiliki lubang-lubang yang jumlahnya puluhan ribu pembuluh Yang lebih sempit Yang memiliki luas penampang total kira-kira 0,28 meter persegi Berapa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan untuk satu aorta Ya, ditulis dengan V ber, ini puluhan jelas Kita ulang lagi tulisannya ya Ya V Ditulis dengan geris ke atas Ini ngeber V ber atau V rata-rata ya Dimana luas totalnya sama dengan 0,28 meter persegi Kita dengarkan jawab A yang bagian 1 Tanyakan kan V per T V per T itu sama dengan A kali V V nya disini V volume itu V besar Disini V kecil Itu V kecepatan Nah, A nya diketahui A nya adalah 2,0 kali 10 pangkat min 4 Sedangkan V nya diketahui 0,3 0,3 kali 2 0,6 6 10 pangkat min 1 Berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Meter Kibik Per sekon Ya Sekarang yang nomor 2 Masa Dibagi dengan waktu Itu sama dengan apa? Masa itu Rho kali V Jadi kan Rho V volume Per T Nah V per T ini sudah diketahui Ya V per T ini sudah diketahui Tinggal Rho nya itu berapa? Rho nya diketahui 1 0,55 Ya V per T nya 6 Kali 10 pangkat min Didapatkan 6,33 10 pangkat min 2 Kilogram Per sekon Sekon jawab yang B Kita harus menghitung dulu Berapa itu jumlah Partikel Berarti N Itu jumlah partikel Itu adalah Luas total Dibagi Dibagi Luas untuk 1 alta Itu A saja Nah Luas totalnya Itu 0,28 Luas untuk 1 alta 2,0 10 pangkat min 4 Berarti Berarti didapatkan 1,400 Kecepatan rata-rata Didapatkan Dari Kecepatan total Dibagi dengan 6 Kecepatan totalnya kan 0,3 Dibagi dengan 1,400 Sama dengan 2,14 Kali 10 pangkat min 4 Meter Per sekon Terima kasih